Nah, karena sekarang kita sudah mulai masuk ke sesi perkenalan Dengan pembicaranya Nah, pembicaranya ini boleh nggak open cam dulu Sudah cantik, menarik Boleh Kak Shelley di on mic dulu Untuk menyapa para sahabat pintarnya pada malam kali ini Oh, suaranya masih belum terdengar Kak Sorry, sorry Iya, iya, iya Oke, selagi menunggu Jadi di sini kita di webinar Bincang Pintarnya malam ini Yaitu adalah Public Speaking Series Untuk melatih kemampuan komunikasi profesional itu seperti apa sih? Ini ada pembicaranya dari Kak Shelley Napitupulu Jadi Kak Shelley ini merupakan produk marketing manager dari GovTech Edu Pengalaman kerjanya juga sudah sangat melanglang buana Baik itu dari perusahaan yang beragam industri-nya Terus juga startup juga Terus sekarang berhubungan dengan pemerintah juga Jadi memang ini background yang sangat-sangat tepat teman-teman Untuk menyampaikan topik ini Kira-kira Kak Shelley sudah bisa on mic? Sudah belum? Belum nih Kak Sepertinya Kalian terdengar nggak guys? Apakah sudah ada suara dari Kak Shelley-nya? Belum ya? Belum ya? Oke Mungkin Kakak bisa keluar dulu Atau diatur dulu ya Kak Sip Nah Tes-tes udah? Belum? Sudah Betul Nah sekarang sudah terdengar suara merdu dari Kak Shelley Mungkin boleh diperkenalkan diri dulu Kak Secara singkat gitu Kak Shelley itu siapa Dan mungkin menyapa sahabat pintarnya disini Halo Sekali lagi aku tes ya Udah kedengaran jelas teman-teman suaraku Udah? Sip Thank you Hai Selamat malam semuanya Selamat malam Halo juga Kak Rifat Terima kasih buat Kak Rifat dan juga Pintarnya yang sudah menyiapkan Sesi yang luar biasa ini ya Malam-malam Dikasih Sesi-sesi Yang Berbobot gitu kan Kayak steak Berbobot Dengan kualitas Diskusi kita Yang pasti Diskusinya bakalan berkualitas Kalau nanti Dari teman-teman juga mungkin bisa Ngasih pertanyaan Atau ngasih Ngejak diskusi aku nih Ngejak ngobrol aku Dengan pertanyaan-pertanyaan kalian yang Super berbobot Ini masih Ya berapa nih? 5.000 orang ya? Boleh diajakin lagi dong Teman-temannya Siapa tau ada 1.000 orang gitu kan Yang ada di sini Mungkin Nanti bisa request ke Kak Rifat Kak diperpanjang durasinya Coba diajak dulu 1.000 orang lainnya Yuk let's go Oke Perkenalan sedikit ya Fat ya Jadi nama aku Shelley Aku sekarang Bekerja sebagai product marketing manager Di GovTech Edu Dan Beberapa pengalaman kerja yang lainnya Aku sebelumnya pernah di GoCampus Lama di Zenius Dan pernah ada di beberapa company lainnya Aku kerja dari tahun 2015 Aku udah punya NPWP Teman-teman udah agak tua Gak tua lah ya Dari 2015 Udah bekerja Sebelumnya aku berkuliah di Universitas Pajajaran Gitu Jadi samalah kayak teman-teman Aku pernah mengalami Dari awal banget Merintis karir Sampai sekarang juga Masih merintis dan belajar Jadi malam hari ini Kita bakal belajar bareng-bareng ya Semoga pada happy Oke Oke Terima kasih ya Kak Shelley Jadi di malam Jumat ini Tidak akan menjadi suatu hal yang mengerikan ya Kak Tapi akan menjadi suatu hal yang menyenangkan nih Pemaparan Kak Shelley malam ini Mungkin bisa kita mulai aja ya Kak Untuk Pemaparan materi ini Cuman kalau misalkan Dari teman-teman nih Ada yang mau ditanyakan Tolong ajukan pertanyaannya Lewat kolom Q&A Jadi Formatnya itu adalah seperti ini ya guys Jadi nama Nomor WhatsAppnya apa Pertanyaannya apa Baru ditulis di kolom Q&A Oke Karena kita akan ngasih Hadiah menarik Untuk Pemenang dari Pemenang Q&A Tapi tidak semua yang Dipilih Q&A-nya itu menang ya guys Jadi kita akan pilih pertanyaan Dua pertanyaan menarik Oke Kita mulai aja ya Kak Dipersilakan Kak Shelley Menapakan materi Oke Terima kasih Kak Rifat Sekali lagi sama teman-teman Dari Pintarnya yang udah standby Malam-malam kayak gini Nanti apresiasi dulu dong Teman-teman Thank you dulu dong Kak Rifat Dan teman-teman dari Pintarnya Karena udah nyatakan Sesi kita malam hari ini So let's start Malam hari ini kita bakal Ngobrolin tentang Komunikasi Untuk Dunia pekerjaan Kenapa sih komunikasi itu penting Nah disini Coba teman-teman Lihat Yang kalian Sorry Yang kalian bayangin Ketika ngeliat gambar ini Spongebob Dan dikasih rainbow Communication Gitu kan Apa Communication Gitu Kayaknya tuh Sorry Kayaknya tuh Komunikasi tuh Hal yang Aduh udah tiap hari gak sih Kita tuh komunikasi Setiap hari gitu Bahkan nih aku lagi ngomong Lagi berkomunikasi Sama kalian Terus Bahkan pagi hari ini Dari kemarin malam sih Sebenernya Kalau kalian Ada yang udah Install Aplikasi Thread belum Thread Udah ada yang install belum Nih Aku taruh di chat ya Thread Itu aplikasi terbaru Yang lagi hits Banget Udah Oh keren Baik Oke Oh aku gak bisa Nulis di ini deh Di chat Nah Ya kan Kalau belum nanti Abis sesi ini aja Ceknya Sekarang dengerin aku dulu ya Kita sharing dulu Malam hari ini Ya kan Rame banget kan Nah itu adalah Salah satu Standa gitu ya Bahwa komunikasi tuh Emang gak ada habisnya Teman-teman Terlebih lagi Dalam Kondisi sekarang Mungkin teman-teman Disini juga Udah ada di usia Yang harus Selesai pendidikan Kalian lanjut ke pekerjaan Komunikasi ini kayak Salah satu Yang paling Apa ya Salah satu yang Paling penting Yang harus kalian punya Untuk Kalian bisa Pelan-pelan Meniti karir Dan juga Mengasuki dunia pekerjaan Nah Kalau kalian sendiri Tulisannya gimana T-H-R-E-A-D Thread Nah Kalau kalian sendiri Apa sih yang kebayang Komunikasi di kehidupan kerja Versi kalian Coba ya Taruh di kolom Sambilkan Aku mau lanjut Bahas ke slide berikutnya Ininya komunikasi itu Kayak Sebuah Kalau menurut aku ya Di slide pertama ini Yang mau aku share ke kalian Adalah komunikasi itu It's a big thing Tapi sebenarnya Itu Hal Yang ada di kehidupan Sehari-hari Hal yang besar Tapi Tidak sebesar itu juga Hal yang rumit Tapi Masih bisa kok Kita pelajari Nah Lebih lanjutnya Kita mau belajar apa Tentang komunikasinya Boleh ke next slide Kita mau Belajar nih Sebagai karyawan Terutama mungkin Teman-teman yang baru Memasuki dunia kerja Sambil aku nanya ya Ke teman-teman nih Kira-kira Dari kalian semua nih Berapa banyak sih yang baru lulus kuliah Dan Berapa banyak yang baru Masuk kerja Udah lulus kuliah Tapi masih tahun pertama kerja Buat yang baru lulus kuliah Mungkin bisa kasih Emoji Heart Yang merah itu Kalau yang baru lulus kuliah Lulus kuliah kasih heart Yang baru masuk kerja Kasih jempol Kalau yang masih sekolah Atau masih kuliah Buset Kasih ini aja Emoji ketawa Yang masih kuliah dan kerja Kasih emoji ketawa Oke Aku pengen tau sih Sekarang nih teman-teman Lagi ada di stage kehidupan Yang mana Oh banyak juga Yang masih sekolah dan kuliah Ya buset Oke Yang tadi ngasih Thumbs tuh Berarti kalian Udah pada Ini ya Udah pada tahun pertama ya Oke Nice Beragam ya Oke Cakep Thank you teman-teman Responnya Nah Jadi mau kalian lagi ada di fase Tahun akhir kuliah Sudah lulus kuliah Lagi nyari kerja Lagi musimnya Untuk Interview Ataupun kalian lagi di tahun pertama kerja Itu tuh Awal yang paling penting banget Untuk kalian tau juga nih Set Set ground kalian Set fondasi kalian Tentang komunikasi Gitu Komunikasi Somehow Akan berhubungan dengan Ekspektasi Teman-teman Kayak Misalnya gini deh Kalau di rumah Kita ambil contoh yang Hari-hari dulu Mungkin buat teman-teman yang kuliah Atau yang lagi Tahun-tahun terakhir Atau yang belum masuk kerja Mungkin agak bingung Kayak gimana ya Maksudnya komunikasi Sama ekspektasi karyawan Sebenernya di rumah pun Banyak sering Kejadian sih Kayak misalnya nih Kalian di rumah Buka Tunung saji makanan Gitu Pastikan udah punya ekspektasi ya Kayak pulang sekolah Pulang kampus Kayak Nah ini udah ada makanan Gitu Tapi Kalian Pas lagi ngebuka tunung saji Gak ada makanan Kalian kecewa Ya kan Nah Sebenernya Kalian boleh gak sih Kecewa? Boleh Tapi kalian juga Sebenernya punya Kesempatan untuk Memberikan Informasi Bahwa kalian punya ekspektasi nih Ke orang rumah Mau itu orang tua Mau itu mbak Mau itu tante Mau itu kakak kalian Yang biasa nyiapin makan Bahwa Pulang kuliah Pulang sekolah Gue pengennya ada makanan Ditudung saji gue Gitu Sama kayak di Pekerjaan Teman-teman Kita tuh sebagai Karyawan Berhak untuk punya ekspektasi Tapi Kita juga harus belajar Cara mengkomunikasikan Ekspektasi kita Plus Kita harus tau juga sih Sebenernya Cara menyampaikan Cara berkomunikasi Yang baiknya kayak gimana Penyampaiannya kayak gimana Dan Pilihan Atau Pilihan media Komunikasinya tuh gimana Nah Jadi ada tiga keyword nih Yang teman-teman bisa pelajari Disini Kita Menggunakan komunikasi Untuk kita bisa sampai ke tujuan Dan juga komunikasinya Ada pilihannya Plus Ada prosesnya Sampai ke Dari komunikasi Bisa sampai ke Orang-orang tau Ekspektasi kita apa Sampai sini aja Udah kayak Wow panjang ya Gitu Gak instant ya Ternyata Betul sekali Nah ada tiga tahap komunikasi Sebenernya teman-teman Sebagai karyawan pemula Yang pertama Kalian tuh harus belajar Mendengar Dan baca dulu dokumen Kayak hari pertama kan Pasti ada Kontrak lah Terus diminta Apa namanya Ngisi data diri Segala macam Nomor rekening gitu kan Aturan-aturan kantor Terus selanjutnya Kalian nanti Tengah tangan Nah Tahap pertama bangetnya Adalah belajar Mendengar dan membaca Apapun arahannya Apapun dokumennya Yang kedua Cara komunikasi Yang berhubungan Dengan ekspektasi tadi Adalah kalian harus Nyiapin pertanyaan Gitu Karena Kalau malu bertanya Bukan cuma Sisi jalan Repot ya teman-teman Nanti kayak Udah lima hari Ternyata pas kalian Lagi tiba-tiba diare Terus Bingung Aduh gimana ya Cara izin ke bosnya Ijinnya ke bos Atau ke HRD ya Itu kan kayak Wah sebenarnya Di awal Hari pertama banget Bisa tuh kalian Mendengarkan Arahan Membaca Atau kalau memang Gak tau ya Bisa ditanyakan Tahap ketiga Komunikasi sebagai Karyawan pemula Adalah belajar Menempatkan diri Dan juga sikap kalian Dalam berbagai Proses interaksi Kayak case yang tadi Aku bilang Kalau misalnya Kalian di hari kelima Kerja gitu ya Tau-tau diare Karena mungkin Nervous Atau kecapean Baru pertama kali Masuk kerja Kalian mau berkomunikasi Udah tau nih Mau komunikasinya Sama HR Atau sama Boss kalian langsung Manager kalian Tapi gimana sih Cara komunikasi Yang benernya Gimana sih Proses interaksi Yang baiknya Tuh gimana Nah Sampai sini tuh Udah lumayan Udah lumayan Cene-cene Belum kalian Belum ya Semoga masih pada Excited ya Oke next Nah Balik lagi Ke komunikasi Dan ekspektasi Tadi gitu Pas kalian masuk Ke dunia kerja Yang perlu Kalian Siapkan tuh Sebenernya juga Adalah Ketika ekspektasi Kalian Gak sesuai Sama Teletanya Bahkan Kalau udah Dikomunikasikan Contohnya Apa sih kak Kalau misalnya Gak sesuai Kayak gambar ini Ekspektasi Jadi karyawan Di ibu kota Ekspektasi Jadi anak magang Di SCBD Kalau teman-teman Yang di Jakarta Ngerti kan SCBD Atau misalnya Di Di pabrik Yang paling gede Di daerah kalian Ekspektasinya Kayak Anak kantoran Keren Eh realitanya Ada perjuangan Teman-teman Ternyata Ada hal-hal Yang emang harus Kalian ketahui Di awal Bahwa Untuk masuk Ke dalam dunia kerja Banyak banget Perjuangannya Kayak ini Dempet-dempetan Di KRL Kalau yang anak Di Jakarta Belum lagi Misalnya Drama-drama Untuk penyesuaian Sama kultur Di kantor Nah itu tuh Banyak banget Hal-hal yang kadang Gak sesuai Sama ekspektasi Kalian Tapi Kalau kalian Ngerti Cara berkomunikasi Di dunia kerja Dengan baik Itu semua Seharusnya Bisa Di Apa ya Bukan langsung Bisa ada solusinya Tapi kalian bisa Tau prosesnya Gimana Sampai Ekspektasi Kalian tersampaikan Walaupun misalnya Gak sesuai Ini hasilnya Tapi kalian gak bakal bersedih Karena at least Gue didengerin Gitu Oke Next Selanjutnya Menurut Ada satu Ini namanya Data box Aku dapet ini Dari Kata data Menurut Survey Katanya Stressnya Millennial Dan Gen Z Ini Di tahun 2001 Paling tinggi Itu Diakibatkan oleh Prospek kerja Atau karir Yang Mungkin Kayak Aduh Habis ini Gue jadi Apa ya Aduh Gue Mau jadi Manager Harus Kayak Teman-teman Gue Dua tahun Kerja Dia udah jadi Manager Gue jadi Apa nih Gitu kan Atau yang baru Lulus kuliah Kayak Aduh Gue Jurusannya Komunikasi Tapi gue Pengen spesifik Jadi social media Manager Gitu Tapi gue gak mau Jadi admin Dulu Gitu kan Atau Gue gak apa-apa sih Merangkak dari admin Tapi gue pengen Jadi manager Dalam waktu Tiga tahun Wah Kayak Aku bayang sih Pasti banyak banget Di kepala kalian tuh ya Udah kayak benang usut Keraguan Ketakutan Atau ekspektasi tinggi Tentang Jenjang karir Prospek kalian Sebagai pekerja Gitu kan Ini makanya Paling tinggi Dia bikin stres Digenerasi Milenial Ataupun Gen Z Selanjutnya Keuangan jangka panjang Udah pada insecure aja ya Kayak Aku bisa gak ya Holiday ke Bali Kayak teman-teman Atau aku bisa gak ya Lanjut S2 Dari tabunganku Nah Tapi Asal teman-teman tau Kalau kalian punya Skill komunikasi Yang tepat Yang bagus Yang digunakan Di waktu yang tepat juga Ini tuh banyak banget Manfaatnya Dan bisa mengurangi Ada tiga hal Yang bisa kalian kurangi Kalau misalnya Kalian punya Communication skill Yang bagus Yang pertama Asumsi atau presumsi Pada atasan Atau kantor Kayaknya mungkin Kalian pernah denger lah ya Kantor nih maunya Meras Energi gue doang deh Atau kayak Manager gue tuh Gak pengertian banget deh Dia gak tau Apa gue capek Kayak gitu-gitu tuh Sebenernya bisa berkurang Kalau kalian bisa Punya Communication skill Yang bagus Karena Itu kan semua Asumsi ya Kayak Manager Gak peduli Atau kantor Gak peduli Ya kantor Gak ngurusin satu orang Manager Bukan ngurusin kalian doang Gitu kan Itu adalah Asumsi dan presumsi aja Ya coba kalau misalnya Punya communication skill Yang bagus Mungkin jadinya bisa Oh ngobrol kali ya Sama manager gue Nanti ada di slide berikutnya Yang kedua Kalau punya communication skill Yang bagus Kalian tuh bisa lebih Fokus Bekerja Hilang tuh kecemasan tadi Kenapa? Karena Ya kalian punya Cara untuk Mengkomunikasikan Kecemasan kalian itu Misalnya dengan Cerita dengan Baik ke temen Atau misalnya Kalian komunikasi ke HRD Tanpa menyalahkan Atau menyudutkan Atau malah Kayak Ngedumel Kayak anak kecil Yang lagi tantrum Yang ketiga Kalau kalian punya Communication skill yang bagus Di kantor Kalian akan terhindar Dari yang namanya Kesalahpahaman Atau baper-baperan Kenapa? Karena Ya kalian tahu Mengkomunikasikan hal yang Misalnya Kurang mengemakan Kayak Aduh mau gantian shift Tapi si kakak ini Mau gak ya Apa aku lewat Si kakak yang lebih deket Sama dia aja ya Padahal kalau kalian punya Communication skill yang bagus Kayak Kalian mungkin bisa Say story Kalian bisa menyampaikan Apa yang membuat Kalian harus minta tolong Ganti shift Atau butuh bantuan Jadi semuanya itu benar-benar Ditopang sama Communication skill Dan juga attitude Kali ya Kalau aku bisa tambahin Atau cara kalian bersikap Jadi Kalau Communication skillnya Udah bagus Tiga hal tadi Bisa dihindari Apa sih benefitnya Buat kalian? Ya jadinya Kalian akan punya Lebih banyak informasi Yang kalian dapatkan Terus kalian juga Bisa mendapatkan Lebih banyak kesempatan Plus Ekspektasi Yang tadi di awal aku bahas Itu bisa dikomunikasikan Di waktu dan cara yang tepat Siapa tahu Eh Ternyata aku difasilitasin Sama manajerku Ternyata Aku dibantu Sama seniorku di kantor Gitu Itu tentang Communication skill Dan juga Tiga hal yang bisa Kalian hidari ya Kalau communication skill Kalian udah oke di kantor Next slide Sorry ya teman-teman Aku run through cepat aja Aku bahas cepat Decknya Nanti biar habis ini Kita bisa tanya jawab Bahkan Kalau boleh open mic Kayaknya boleh open mic Setelah aku Nanti bisa kasih pertanyaan Terus Ada sedikit tips dan trik nih Dari aku Tentang Mengatur ekspektasi Sebagai karyawan Nah Yang pertama Berkaitan Sama yang tadi aku Kasih banget di awal Kalian harus Ngapain aja sih Di awal kontrak Di awal kerja gitu kan Tentang Managing Expectation Dari Sisi kalian Berkomunikasi gitu Nah tipsnya adalah Yang pertama Tau banget Harus tau banget Kalian tuh Menempati role Atau posisi apa Sejak penawaran Atau sejak kontrak Jadi jangan udah Tanda tangan kontrak Baru Eh tapi kok Kayaknya ini Kayak gini Ya kan kantor Udah ngasih kalian waktu ya Gitu Kalau bingung ya ditanyakan Kalau misalnya Emang kurang sesuai Dikonfirmasi Gitu Yang kedua Gak ada salahnya Untuk kalian mengenal Atasan kalian langsung Apalagi misalnya kayak Bener-bener atasan kalian Supervisor kalian Atau lead kalian Belajar membangun hubungan Tapi yang profesional Jangan yang Mungkin Kalau misalnya teman-teman Kayak Oh Kenalan sama atasan Mungkin follow instagramnya Kali ya Atau follow threadnya Atau follow twitternya Gitu Gak sih Saran aku Aku personally Sebagai Atasan gitu ya Kayak Aku akan appreciate Kalau dia misalnya Nge-contact di Slack gitu Kalau misalnya kalian pakai Slack ya Untuk komunikasi Atau misalnya kayak Komunikasinya di google chat Atau ya di grup Whatsapp kantor aja Belajar mengenal Karakter atasan kalian Kayak gimana Cara berkomunikasinya Gimana Terus Ways of working Atau cara kerjanya Kayak gimana Gitu Dan Buat teman-teman Yang mungkin nanya Gimana kan Cara Cara taunya Nah Balik lagi Ke communication skill tadi Kalian bisa cari tahu Sama kakak-kakak senior Kalian di kantor Yang udah lebih dulu Masuk kantor Atau misalnya Kalian mau set up 101 session Kayak sesi Berdua gitu Sama manager kalian Gitu kan Atau Yaudah Kalau misalnya Pas lagi ada gathering Ada kumpul Berusaha untuk aktif Biar kalian bisa kenal Sama atasan langsung kalian Nah Berhubungan dengan Gathering tadi Atau kumpul-kumpul kantor Itu juga Salah satu Cara kalian ya Untuk tahu Cara komunikasi yang benar Plus Bisa set ekspektasi Karena kalian cari tahu dulu nih Kulturnya Dari perusahaan kalian Atau tim kalian Tuh kayak gimana Dalam hal benefit Dan jinjang karir Karena kan tadi Salah satu yang bikin Overthink Gen Z Dan juga Mirennial Tadi apa Karir Jinjang karir Gitu Nah Kalau itu jadi problem yang Kayak Aduh gue dapet benefitnya Apa nih Gitu Ekspektasi gue tinggi banget Gue dapet Gue baru kerja tiga bulan Tapi gue udah pengen dapet THR Di bulan Desember Atau di bulan Pas Lebaran Gitu Nah Ini nih harus dicari tahu dulu ya Teman-teman ya Biar kalian bisa set ekspektasi Terakhir Proaktif mencari feedback Feedback itu Bisa didapat dari siapa sih kak Paling ideal Nanyanya ke siapa Yang pasti ke bos kalian langsung Kedua ke peers Yaitu kayak teman kalian Di satu tim Yang ketiga mungkin Biasanya kan ada bos Misalnya bos di divisi marketing Tapi kalian di divisi IT Gitu Nah boleh tuh Tanyain ke bos divisi marketing Yang emang sering Tektokan sama kalian Gitu Oke Oke itu tadi tips and triknya Selanjutnya Kita mau bahas tentang Cara meningkatkan komunikasi tertulis Karena kan kita lagi ngebahas Komunikasi profesional ya Dan pasti komunikasi tuh Gak cuman verbal Kayak aku gini Tapi ada komunikasi tertulisnya juga Nah Ada tiga sih Yang aku bikin Tiga kelompok besar aja Tips dan trik Meningkatkan komunikasi tertulis Yang pertama Banyak-banyakin baca deh Kebanyak kosa kata kalian Biar gak bingung Ini tuh apa ya artinya Gitu Di dunia Pekerjaan Yang kalian tuh Battle-nya sama Banyak banget orang Ribuan orang Berapa coba lulusan S1 Lulusan D3 Lulusan apapun itu Yang lulus kuliah Lulus pendidikan tinggi Lalu mau kerja Itu tuh banyak banget Dari ya universitas swasta Universitas negeri Dari politeknik Dari luar negeri Gitu kan Kalau kalian gak mau Upgrade diri Ya susah juga Gitu kan Jadi saran aku adalah Untuk meningkatkan komunikasi tertulis Biar kalian jago Bikin email Jago bikin dokumen Jago merangkum Suatu Apa namanya Menarasikan pikiran kalian Nah Kebanyak loh kosa kata Dengan banyak membaca Gitu Diskusi dengan teman Atau misalnya dengan senior kalian di kampus Atau di kantor Yang kayaknya nih Kalau gue deketin Kayaknya gue bisa agak pinteran nih Sama dia Gitu Kalau misalnya Deketin dia Kayaknya gue nambah deh ilmu gue Plus Ikut juga pelatihan Misalnya ini Webinar di Bincang Pintarinya Malam hari ini Agak promosi ya Gitu Tapi Percayalah teman-teman Itu tuh sangat bermanfaat Even aku sendiri pun Sebagai Fasilitator malam hari ini Itu belajar lagi Gitu Karena bisa jadi ada yang Aku gak familiar Atau misalnya Aku udah ngelewatin itu Beberapa tahun yang lalu Dengan kalian nanya Dengan kalian Isu yang baru Masalah yang baru Aku jadi belajar lagi Gitu kan Dan bisa jadi Ada kosa-kata yang Gue udah lupa deh Gue harus belajar lagi Jadi kita gak pernah Berhenti belajar ya Teman-teman Yang kedua Tipsnya adalah Perluas konteks Gitu Pokoknya kreatif deh Manfaatin tuh Semua sumber informasi Yang gratis Mau Google Social media Buku Atau perpustekan gratis Yang bisa kalian akses Atau kalau males Perpus Misalnya ya Youtube Gitu kan Atau sekarang bahkan Di Spotify Atau Sebut merk Gak buka ya Dimana-mana tuh Udah ada podcast gratis Yang kalian bisa Gali banyak Sebanyak-banyaknya informasi Yang ketiga Latihan mendokumentasikan Dalam format dokumen Kayak Sekarang nih Aku tuh biasanya Kalau aku ikut webinar Atau aku lagi ikut Sebuah sesi seminar Gitu ya Aku punya Satu buku Gitu Aku nyatet loh Buat Ngobrol sama kalian aja Aku siapin catetan juga Eh gak kelihatan ya bu Aku siapin catetan juga Kenapa? Karena Belajar Menulis Menulis Aku punya ballpoint Di tanganku Aku nulis sekarang Buat Poin-poin yang mau Sampaikan ke kalian Itu adalah Cara kita Meningkatkan Komunikasi kita Dalam bentuk tulisan Gitu Karena kan Kalau sama Di pekerjaan Gak mungkin dong Semuanya cuma verbal doang Lupa Gitu kan Itu melatih Kita bisa mengingat Lebih banyak Sorry Bisa mengingat Apa yang belum kita lakukan Bikin to do list Gitu kan Atau juga nanti Kayak Kalau harus bikin email-email formal Yang lebih terstruktur Gitu Atau bikin presentasi Bahkan bikin Bikin narasi Gitu Dokumen yang rapih banget Itu tuh kalian harus Melatih dari sekarang Gitu Karena ini gak ada yang instan Sih teman-teman Jadi tiga hal ini tuh Cuman Sebagian kecil Dan yang bisa aku Suggest aja Yang bisa aku sarankan Buat kalian Melakukan Gitu Ceritanya Nah Dikit lagi ya Abis ini kita Q&A Oke Nah Seberikutnya adalah Cara meningkatkan Komunikasi Tapi yang lisan Lisan untuk verbal Kayak gini ya Caranya Ada empat Yang pertama Hatihan bicara Dengan bahasa Indonesia yang tepat Gak usah bahasa Inggris dulu deh Bahasa Indonesia dulu aja Yang penting Yang kedua Biasain diri Untuk bicara tuh Di depan kaca aja Kalau kalian belum berani Atau di depan teman-teman kalian Di depan orang tua Jadi kalau ngumpul Sama teman-teman tuh Jangan yang cuman kayak Ya udah Ngumpul aja Ngopi gitu Bercanda gitu Ya gak apa-apa juga Tapi manfaatin tuh Ngumpul kalian untuk Misalnya sharing aja Kayak eh kemarin gue ikutan Bincang pintarnya nih Masa katanya Ada Aplikasi baru Saingannya Twitter Gitu kan Itu bisa jadi Cara kalian melatih juga Komunikasi kalian Dan Jadinya kalian bisa terima juga Bisa belajar juga Kalau Ada yang merespon Kalian Atau ada yang mempertanyakan Atau bahkan ada yang kayak Komplain gitu Jadi kalian bisa Berlatih Oh gimana ya Interaksi yang baik itu Lebih baik lagi Kalau sama yang gak dikenal Kayak aku nih kan gak Kenal banget nih Sama semuanya Disini kan Tapi aku berusaha Untuk tetap nyaman Ngasih Materi Ngasih sharing ke kalian Supaya Ya Aku juga lagi belajar Bareng-bareng sama kalian Gitu kan Masih belajar Kita Nextnya Melatih ekspresi wajah Biar tidak terlalu spontan Atau menyinggung Terutama waktu Kalau kalian bekerja Di bidang service Bidang service ini Maksud aku Misalnya kayak di rumah sakit Hospitality gitu Di hotel Atau di restoran Misalnya ini ya Kayak Aku kalau jadi Aku kalau jadi konsumen Misalnya Mbak Aku mau pesan Bubur ya Terus Misalnya ini udah jam berapa ya Jam setengah lapan malam Ternyata buburnya cuma ada Mampu jam tujuh Gitu kayak Terus nanti Bayangin Kalau aku jadi Customer gitu ya Jadi pelanggan Datang ke cafe Tiba-tiba Dibilang sama mbaknya Hah Jam setengah lapan makan Bubur Itu shock gak teman-teman Kayak Aku salah apa ya Aku cuma mau pesan Bubur gitu Jadi Itu perlu dilatih juga Dalam komunikasi Kenapa Supaya Ketika kalian melayani Customer tuh Tidak Tidak tersinggung Customernya Dan kalian juga Bisa mengatur Ekspresi Atau respon Kalian Terhadap Ketika kalian Sedang berkomunikasi Gitu Yang terakhir Belajar Minta feedback Balik lagi Minta feedback Itu adalah Kultur Bukan kultur Yang Biasa dilakukan Sebenarnya Kalau kita di Indonesia Kayak Even di rumah Sekalipun Jarang gak sih Kalian Nanya ke orang tua Kayak Ibu Aku tadi Kurang sopan Ke Om ini Pas lagi datang Itu kan jarang ya Kita lakukan Bukan Bukan hal yang wajar Gitu Tapi Ketika bekerja Dan melatih komunikasi Kalian Sangat perlu Untuk minta feedback Supaya Kalian bisa Menilai Mendapatkan Saran juga Dari orang Yang kalian aja Komunikasi Kalian tidak Menjudge Diri kalian sendiri Tapi kalian bisa Dapat Suggestion Atau dapat Feedback Dari orang lain Tentang Gaya komunikasi Kalian Mungkin ada yang bisa Diimprove Ada yang harus Dilatih lagi Atau Kayak Wow Kamu udah Berkembang banget Cara komunikasinya Nah Selanjutnya Setelah kita bahas Tips dan trik Komunikasi Verbal Dan juga Tertulis Selanjutnya Aku mau Bahas Ada dua lagi Kayaknya Slide aku Boleh di Next Kak Oh udah abis Deng Ternyata Iya Udah abis Bener Iya Betul Kak Udah abis Tidak Terasa Tidak Terasa Iya Nah Itu tadi Teman-teman Yang bisa Aku share Mungkin Di malam hari ini Gak banyak Tapi Hopefully Bisa sedikit Menambah Pengetahuan Atau Wawasan Atau Menambah Inilah Tabungan Informasi Kalian Seputar Komunikasi Di Bidang Pekerjaan Di Pekerjaan Plus Gimana sih Sebenarnya Ekspektasi Dari Kalian Sebagai Karyawan Plus Apa namanya Dari Manager Sisi Manager Ke Karyawannya Gitu Oke Semuanya Tepuk tangan Untuk Pengaparan Kak Shelly Malam ini Di malam Jumat Ini Kita Benar-benar Dapet Ilmu Daging Semoga Bisa Motivasi Teman-teman Di sini Untuk Bisa Tergerak Berkomunikasi Yang Sederhana Tapi Kompleks Tapi Sebenarnya Duable Ya kak Duable Semuanya Bisa Dilatih Benar Nah Sekarang Mungkin kita Akan masuk Ke Sesi Q&A Nah Kita Mungkin Langsung Masuk Sesi Curhat Dulu Kali Ya kak Kita Coba Mana nih Teman-teman Boleh Raise hand Yang mau Open mic Yang berani Langsung Bertanya Atau Mempraktekkan Berkomunikasi Dengan Kak Shelly Jadi Mohon Pertanyaannya Dikemas Sedemikian rupa Yang Benar-benar Jadi concern Teman-teman Yang pengen Jadi pertanyaan Utama Boleh Di Raise hand Saya akan Memilih Yang Tercepat Saya akan Memilih Ini Kak Anthony Boleh Ini Saya sudah Kasih izin Untuk Open mic Kak Anthony Boleh Disuarakan Vokalmu Halo Kak Anthony Halo Halo Boleh Silahkan Selamat Malam Halo Malam Anthony Saya Anthony Saya Merupakan Mahasiswa Sekarang Semester 5 Mau masuk Semester 5 Saya juga Beraktif Di Organisasi Di Badan Eksekutif Mahasiswa Jadi Satu hal Yang ingin Saya Tanyakan Tentang Apa Yang Kakak Jelaskan Tadi Yaitu Mengenai Communication Skill Tadi Kan dijelaskan Ada Tentang Kita Dengan Atasan Nah Di Dunia Kerja Kalau Misalnya Kan Communication Skill Itu Berguna Ketika Adanya Skill Komunikasi Kita Sudah Terlampaui Dengan Baik Misalnya Saya Bertanya Tentang Adanya Reward Punishment Ketika Ada Punishment Tersebut Diberikan Pada Kita Dari Atasan Atau Pimpinan Apakah Skill Communication Itu Dapat Meringankan Punishment Kita Soalnya Kebanyakan Kalau Misalnya Kita Kebanyakan Bicara Yang Baik Dengan Atasan Banyak Karyawan Lain Memandang Kita Cari Muka Itu Itu Saja Terima Oke Langsung Dijawab Oke Thank you Pertanyaannya Antoni Nah Mungkin Ini Satu hal Juga Yang Aku Terus Belajar Tapi Yang Ini Aku Udah Terapkan Lumayan Lama Yang Pertama Tadi Antoni Bahas Tentang Punishment Dan Reward Yang Perlu Kita Garis Bawahi Di Dunia Kerja Perihal Punishment Dan Reward Percayalah Semua orang Punya Intensi Baik Jadi Kalian Masuk Kerja Jangan Langsung Mikir Negatifnya Punishment Dan Reward Itu Hal Yang Common Gak Usah Di Dunia Kerja Di rumah Juga Balik Lagi Ke Yang Paling Dasar Organisasi Pertama Kita Ketika Hidup Ketika Lahir Itu Rumah Rumah Pasti Ada Punishment Dan Reward Kalau Kamu Bantuin Mama Kamu Ngambil Jemuran Bisa Jadi Tempe Kamu Digoreng Lebih Cepat Apalagi Di Kantor Yang Memang Ibaratnya Kamu Digaji Kita Digaji Untuk Berbakti Untuk Memberikan Kontribusi Ke Kantor Punishment Dan Reward Itu Hal Yang Biasa Banget Tapi Yang Aku Pengen Sampaikan Sebelum Lebih Detailnya Tadi Yang Ditanyakan Nama Antoni Adalah Kalaupun Ada Punishment Dan Ada Reward Please Teman-teman Be Positif Rootnya Dulu Kenapa Harus Ada Punishment Ini Dan Kenapa Harus Diberikan Reward Ini Dan Kalaupun Ada Punishment Pastikan Kalian Tau Pastikan Bahwa Kalian Punya Pikiran Bahwa Intensi Dikasih Punishment Atau Reward Adalah Intensi Yang Baik Company Atau Manager Kasih Punishment Itu Untuk Kalian Ya Growing Bahkan Amit Amit Kalau Punishment Misalnya SP3 Yang Ujungnya Dikeluarin Percayalah Ada Tujuan Yang Sebenarnya Pengen Diberikan Secara Baik Sama Company Atau Sama Manager Kalian Misalnya Kalau Kalian Cuma Dapat SP1 Atau Cuma Dikasih Tahu Komunikasi Verbal Kalian Gak Bakal Ngerti Mungkin Kalian Harus Mencari Harus Ngeliat Juga Kedalam Apakah Gue Sebatu Ini Sampai Dikasih Punishment Gitu Yang pertama Masalah Intensi Tadi Ngerti Dulu Intensinya Akan Selalu Baik Setiap Orang Punya Punya Pemikiran Bahwa orang Pasti punya Intensi Baik Apalagi Di kantor Yang kedua Apakah Komunikasi Yang Communication Skill yang Baik Bisa Mengurangi Punishment Aku Gak Bisa Menjawab Itu Iya Atau Tidak Karena Benar-benar Tergantung Situasi Kalian Kalau Misalnya Ada Orang Yang Hanya Karena Kekurangan Title Dokter Gitu Misalnya Tapi Dia langsung Dapat Punishment Dan Punishmentnya Lumayan Berat Aku Gak Bisa Bilang Itu Salah Bisa Jadi Kalau Gak Ada Title Dokter Misalnya Postingan Di Social Medianya Jadi Tidak Legit Atau Tidak Gimana Kalau Itu Postingan Kesehatan Misalnya Tapi Gelar Dokternya Ilang Jadi Manusia Biasa Harusnya Dia Gak Boleh Ngasih Pendapat Itu Kalau Dia Bukan Dokter Nah Itu Berdampak Ke Company Jadi Aku Gak Punya Jawaban Pastinya Communication Skill Bakal Mengurangi Punishment Atau Engga Tapi Yang Pasti Kalian Dengan Punya Communication Skill Yang Baik Kalian Harusnya Bisa Merespon Dengan Baik Juga Apapun Yang Dikasih Sama Terima kasih Wanya Kak Sama Antoni Terima Kasih Antoni Atas Pertanyaannya Mbak Arti Sekarang Sebentar Ya Kak Aku Ini Mau Matiin Dulu Ini Nah Sip Nah Sekarang Kita Pertanyaan Lagi Curhat Yang kedua Mungkin Sekarang Kita Dari Kalangan Ciwi-Ciwi Sekarang Kita Kak Amelia Boleh Apakah Sudah Siap Curhatan Curahan Hatinya Boleh Sok Curhat Halo Kak Amelia Apakah Sudah Ready Tadi Raishan Dan Halo Kak Amelia Halo Kak Selamat Malam Selamat Malam Boleh Dipersilahkan Apa pertanyaannya Buat Kak Shelly Kak Shelly Aku mau Nanya Gimana Cara Kita Berbicara Ke Semua Orang-orang Baru Di Tempat Kerja Agar Tidak Terbata-bata Kalau Bicara Oke Itu Aja Pertanyaannya Amelia Iya Kak Oke Terima Kasih Amelia Pertanyaannya Aku Jawab Ya Masih Kak Oke Aku Jawab Ya Fad Iya Kak Gimana Supaya Tidak Terbata-bata Jujur Aku Pun Yang Cereweb Ini Maksudnya Aku Yang Emang Udah Masuk Kantor Dengan Kondisi Aku Udah Ada Pengalaman Magang Jadi Aku Udah Lumayan Terlatih Gimana Caranya Komunikasi Sama Orang Yang Lebih Dewasa Lebih Punya Pengalaman Di Atas Aku Tetap Aja Ada Terbata-bata Sedikit Karena Mungkin Satu Gak Tau Konteks Namanya Anak Baru Apalagi Kantor Baru Mau Udah 10 Tahun Kerja Kalau Kantornya Misalnya Beda Industri Biasa Di Industri Education Tiba-tiba Ke Industri Rokok Ngangong Pasti Teman-teman Sama Juga Jadi Caranya Menurut Aku Adalah Mempersiapkan Diri Sebelum Kalian Masuk Kantor Baru Bisa Dengan Satu Magang Cari Tempat Magang Yang Emang Kayaknya Aku Kalau Kerja Tetap Aku Mau Kerja Di Bidang FMCG Yaudah Mungkin Bisa Magang Ketempat Yang Relevan Sama Tujuan Karir Kalian Jadi Istilah Istilah Kosa Kata Cara Komunikasi Industri Social Media Yang Berhubungan Sama Industri Kerja Kalian Itu Kalian Sudah Punya Banyak Bekalnya Jadi Gak Ada Cara Instansi Lagi-lagi Mau Gak Mau Emang Harus Punya Daya Juang Yang Tinggi Untuk Kalian Mempersiapkan Biar Hari Pertama Gak Ngangong Gak Bingung Tapi Kalaupun Hari Pertama Kalian Masih Agak Gimana Gitu Agak Bingung Jawabnya It's Oke Yang Penting Punya Semangat Yang Gak Berhenti Di Hari Pertama Haja Manajer Ngangong Banget Besok Gue Gak Mau Ngangong Lagi Besok Gue Mau Udah Ngerti Bahkan Sekedar Ditanya Email Kamu Apa Itu Aja Bisa Grogi Kan Blank Next Day Kita Harus Move On Dan Mempersiapkan Diri Lebih Baik Jadi Ada Berapa Tadi Yang Pertama Persiapkan Diri Kalian Banyak Belajar Dan Juga Kejar Tempat Tempat Atau Informasi Informasi Yang Tempat Kerja Kalian Supaya Hari Pertama Kalian Gak Terlalu Minum Itu Itu Jawaban Dari Aku Semoga Menjawab Amelia Terima Kasih Sama 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 Amelia Jadi Menarik Memang Tadi Masalah Punishment Terus Ini Ada Ngomong Terbata Bata Jadi Sebenarnya Itu Hal Yang Wajar Untuk Di Dunia Wajar Betul Mungkin Itu Sesi Curhat Dulu Kita Next Ke Kolom Q&A Yang Sudah Banyak Ditanyakan Banyak Banget Banget Aku Akan Mulai Dari Pertanyaannya Kak Ruth Kak Tolong Dikasih Contoh Komunikasi Yang Baik Di Situasi Situasi Kerjaan Tertentu Kayak Yang Ada Di Selain Kayak Contoh Kata-katanya Agar Tidak Ada Kesalahpahaman Kerakan Atau Boss Makasih Kak Oke Nah Jadi Gini Ini baru Kejadian Tadi Di kantor Jadi Misalnya Situasinya Adalah Kalian Sudah Mau Meeting Atau Kalian Mau Menyampaikan Sesuatu Ke Teman Di Divisi Luar Kalian Ini Aku Kasih Situasi Konkret Yang Mungkin Agak Complicated Agak Rumit Tapi Dunia Kerja Akan Serumit Itu Teman-teman Anyway Jadi Aku Kasih Contohnya Misalnya Kalian Dari Divisi Sales Mau Ngobrol Sama Divisi Marketing Tapi Kalian Sebelum Ngomong Sama Divisi Lain Tiba-tiba Boss Kalian Dateng Kucuk Eh Shelly Kamu Mau Ngomong Sama Divisi Marketing Boleh Tau Nggak Mau Ngomong Apa Bayangin Kalau Kalian Jadi Yang Ditanya Ini Satu Bisa Baper Eh Kok Gue Ditanya Gitu Ya Gitu Kedua Bisa Jadi Deg-degan Hah Ada apa Kenapa Gue Ditanya Kayak Gitu Apa Gue Gak 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 Nanya Gak Gitu Kan Nah Banyak Nih Pasti Kemungkinan Perasaan Di Kalian Tapi Sebenarnya Simple Aja Teman-teman Pertanyaan Pertanyaan Kayak gitu Tinggal Dijawab Aja Tinggal Dikasih Tau Aja Oh Iya Mbak Saya Mau Ngobrol Sama Divisi Ini Untuk Ngebahas Rencana Projek ABCDFG Nah Setelah Itu Kalian Bisa Jadi Sebenarnya Boss Kalian Justru Mau Ngejagain Kalian Bahwa Oh Aku Udah Punya Materi Yang Ini Jadi Kamu Nanti Nanyanya ABC Aja D Dan E Gak Usah Ditanya Gitu Itu Tadi Bentar Aku Sambil Ngescroll Pertanyaannya Itu Mungkin Lumayan Bisa Jadi Contoh Yang Real Dan Cara Komunikasi Yang Baik Jadi Kalian Gak Yang Langsung Eh Emangnya Kenapa Kak Gak Kayak Gitu Jadi Dijawab Aja Dulu Oh Iya Kak Aku Mau Ngobrol Sama Tia Kalian Kasih Tau Emang Faktanya Mau Kayak Gitu Cuman Kita Udah Nyiapin Ini Jadi Biasakan Untuk Tidak Defensif Biasakan Untuk Defensif Apa Bahasa Indonesia Tidak Menentang Dengan Cepat Tidak Menentang Jadi Jangan Yang Kayak Apa Jangan Sama Boss Sendiri Atau Sama Temen Atau Sama Boss Di Divisi Lain Jangan Dihindari Untuk Kayak Apa-apa Kok Anak Udah Nentang Aja Atau Kalau Bahasa Manager Ngeyel Banget Dibilangin Itu adalah Salah Satu Konkret Banget Contoh Komunikasi Yang Kalian Bisa Improve Banget Cepat Kalau Kalian Bisa Tidak Defensif Dan Kalian Bisa Tanya Dulu Balik Lagi Ke Yang Aku Bilang Di Awal Percayalah Intensi Orang Apalagi Manager Kalian Di kantor Itu Pasti Baik Semuanya Pengen Improve Teamnya Improve Company Dengan Tadi Punya Di dalam Pikiran Dan di hati Kalian Kalian Tahu Intensi Orang Baik Yang Keluar Ketika Berbicara Juga Harusnya Baik Ambil Oke Terima Terima Jawabannya Kak Shelly Kita Lanjut Ke Pertanyaan Berikutnya Berikutnya Terima Terima Pertanyaan Dari Kak Tias Husnul Khotimah Kak Tias Ini pertanyaannya Adalah Bagaimana Cara Kakak Menghadapi Situasi Dimana Kakak Perlu Memberikan Umpan Balik Yang Kritis Kepada Kerja Atau Bahkan Atasan Tanpa Membuat Mereka Merasa Terancam Atau Tersinggung Dan bagaimana sih kakak mengembangkan kemampuan mendengarkan yang baik Dalam komunikasi profesional Waduh, gila Stek ratusan ribu nih, mahal banget pertanyaannya Thank you ya, Kak Tias Makasih ya, Kak Tias Boleh loh kasih emoji, kalau misalnya masih ada Kak Tiasnya di chat Thank you pertanyaannya Jadi, gimana caranya untuk Bentar ya Tadi udah ada, Bo Hilang lagi dia Bentar ya, Kak Rifat ya Di Q&A di bagian answer ya, Pak Oh iya, benar Nah, gimana menghadapi situasi harus empan balik Biasanya, teman-teman, kalau di dunia kerja Ada yang namanya Feedback session Sebutannya macem-macem sih Ada yang bilang 360 360 itu 360 derajat Maksudnya, jadi dari semua divisi ngasih feedback Atau kayak Ngecek KPI Itu biasanya terjadi 6 bulanan atau 1 tahun sekali Bahkan ada yang 3 bulan sekali Itu adalah kesempatan Untuk kalian memberikan umpan balik yang kritis Kepada rekan kerja Kepada rekan kerja ataupun atasan Nah, tapi caranya gimana Mau itu bentuknya verbal Ataupun bentuknya tulisan Tertulis Itu tuh memang butuh Positioning Memposisikan diri kalian Sebagai orang yang sedang memberikan Apa namanya Feedback Bukan orang yang memprotes Gitu Jadi bedakan antara Ngasih feedback Umpan balik yang kritis Bagus deh bahasanya Tias Sama orang yang Ngedumel Nih contohnya ya Misalnya aku mau Komplen Aku mau ngasih umpan balik Yang kritis ke Kak Rifat Gitu Aku akan bilang Kak Rifat Besok-besok minta tolong Boleh ya Misalnya Aku dijadiin Host Sekaligus Tapi bisa ngerespon juga Di kolom chat Biar aku bisa kasih emoji-emoji juga Biar aku bisa Ngobrol sama teman-teman Di chat kita Gitu Itu adalah umpan balik yang kritis Aku kasih tau Apa yang Aku ingin sampaikan Plus alasannya Kenapa Yang rasional Gitu Tapi kalau misalnya Komplen Atau ngedumel Aku akan bilang Fad lo gimana sih Masa gue gak bisa nge-chat sih Ini Susah banget Tengah gak sih lo Gue butuh Gue kan mau juga engage Gue kan mau Ngobrol juga Beda gak sih teman-teman Coba di kolom chat dong Di respon Beda gak Kerasa gak sih bedanya Dua hal tadi Gitu Hopefully Kebayang ya Iya kan Beda banget kan Atau misalnya deh Kalian ya Ini yang lagi Banyak juga nih kejadian Kemarin dua minggu lalu Habis libur Panjang banget kan Buat yang udah kerja Pasti ngerasain Ada yang harus kerja Ada yang Bisa dapet libur Libur full Dari Rabu Sampai Jumat Cuti bersama Ketika gak sih Feedback Atau umpan balik Yang kritis Ke atasan Atau ke peer Sekarang ke peer deh Kalian misalnya Feedbacknya adalah Sorry banget Gue nih Weekend ini Harus keluar kota Jadi Kalau bisa Boleh ya Bantuan untuk Backup aja Ini yang udah Minta tolong Terus Sekaligus Ngasih Feedback yang kritis Karena Sebenernya Kayak gini kan Gak setiap harinya Kejadiannya Jadi Gue harap Lo bisa support juga ya Atau juga ini kan Lo gak setiap hari Gue mintain tolong Kayak gini Umpan balik Yang kritis Feedback Minta tolong Yang kritis Tapi Kalau Ngedumel Atau ngamuk-ngamuk doang Kayak Parah banget sih Lo gak sih Lo gak mau gantiin gue Lo tuh gak tiap hari loh Sekarang juga liburnya Bisa panjang Dari Jumat Dari Rabu Sampai Sabtu Ya nanti bagi-bagi aja lah Beda kan Teman-teman Padahal tujuannya sama Mau ngasih feedback Biar temannya Mau Barengan Gitu Shiftnya Apa boleh menjawab ya Oh jangan salah Ada banget teman-teman Yang kalau dia gak Terbiasa komunikasi Dengan Bener Di kantor Dianggapnya teman aja Udah Dianggapnya kayak Segeng Padahal ya kantor-kantor Berteman-berteman Gitu Terus Bagaimana kakak Mengembangkan Kemampuan Mendengarkan yang baik Dalam berkomunikasi Yang profesional Kemampuan mendengar Yang baik ya Balik lagi Itu terbiasa Ngobrol sama banyak orang Kita bakal tahu Kapan kita harus berhenti Berbicara Kapan kita harus menanggapi Kapan kita harus Bercanda Kapan kita harus tersenyum Kapan kita bisa ngakak Dan Kapan kita harus Mencatat Bahkan Gitu Jadi Saran aku Selain emang Jam terbang Yang kita gak pernah Bisa beli Gitu ya Tahun Years of experience Yang harus Kita Usahakan Adalah Ya itu tadi Banyak-banyak Ikut dalam Forum Yang melatih kita Untuk bisa Mendengar Gak cuman Ngomong Gitu Thank you Kak Rifat Oke Siap Nah ini mungkin Kita agak Nambah dikit lah Ya Kak Durasinya Gitu ya Karena Banyak banget Pertanyaan yang belum Kejawab Jadi Mohon Perhatiannya ya Teman-teman Harap dimaklum Kita akan nambah Mungkin 10-15 menit lah Ya Untuk beberapa Pertanyaan yang Belum Dan kita akan Harus membagikan Link sertifikat juga Oke Semoga gak keberatan ya Teman-teman Betul Nah ini Pertanyaan berikutnya ya Dari Kak Lilis Tangkelayuk Gitu ya Ini saya Nah Pertanyaan dari Kak Lilis ini Sebenernya ini adalah Mencakup Berbagai macam Pertanyaan yang masuk Sebenernya ini semuanya Ada benang merahnya nih Kak Jadi ini saya Merangkum Dalam satu pertanyaan yang Mungkin ini bisa menjawab All encompassing Kayak bisa semuanya All in all Gitu kan Ya itu adalah Bagaimana Kalau kita ingin Berkomunikasi Dengan orang yang baru Akan tapi Tidak ada topik yang cocok Gitu Apalagi bagi orang Yang memiliki sifat Introvert Nah karena Pertanyaan yang Banyak masuk itu adalah Kak kalau aku introvert Gimana Biar tadi Biar gak gugup Gimana Gitu Kalau Aduh deg-degan banget Kalau ngobrol sama orang baru Gitu ya Nah ini mungkin bisa Lebih spesifik lagi Kalau Nyari topik baru Itu sama Orang lain gimana sih Kalau misalkan Kita hanya introvert Boleh Oke Si introvert nih Ceritanya ya Pasti banyak deh teman-teman Yang kayak ngerasa Aduh aku introvert Aduh aku gak Gak nyaman Gak pede Ngobrol sama orang banyak Apalagi yang gak kenal Apalagi ini di kantor Profesional Gitu kan Gimana Harus mulai dari mana Mulailah Dengan Balik lagi Yang pertama Kalian harus Yakin bahwa Intensi setiap orang itu baik Jadi Walaupun kalian introvert Bukan berarti kalian harus Jadi orang yang baper Gitu Kayak Kadang tuh ketika kita ngerasa Ah gue extrovert banget Atau gue introvert banget Kalian tuh akan jadi ngerasa Harusnya Gue Dideketin kali ya Atau harusnya gue diajak ngomong duluan Kan gue introvert Nah Hindari tuh perasaan-perasaan Kayak gitu Ya Teman-teman Pastikan kalian tidak jadi Introvert yang Berharap untuk Di approach duluan Gitu Yang kedua Caranya Sebelum kita loncat ke topik Posisikan diri kalian Balik lagi tadi Positioning gitu Kalau misalnya kalian memang Ada di tim Atau kalian memang Sedang ada di posisi Kayak baru masuk kantor Banget tuh kan kayak Level junior banget ya Teman-teman ya Mau gak mau Kalian harus proaktif Gitu Jadi pastikan kalian tahu Posisi sebagai Team member Atau sebagai karyawan Itu memang ya Harus berusaha untuk Mencari tahu Atau kalian yang harus Lebih aktif Untuk lebih proaktif Untuk memastikan Misalnya Hal-hal yang berhubungan Sama kerjaan kalian Atau misalnya sama Kayak tadi Hak kalian sebagai karyawan di awal Kontrak kerja Dan lain-lain Jadi Sebenarnya Dengan kalian tahu Posisinya ini adalah Kerjaan profesional Aku yakin topik tuh Gak mungkin gak ada Gitu Tapi kalau misalnya kayak Beneran sebelah Gitu ya Aduh gak ada topik yang cocok Mulailah dengan hal yang sederhana Teman-teman Menyapa aja Kalau pagi-pagi Kayak Eh mbak pagi Gitu Atau kalau mau makan siap Mbak Boleh ikut bareng gak ya Gitu kan Biasa malu-malu kan Kalau yang introvert tuh Kalau kayak Aku sih kayak Eh mbak makan dimana ya Siang ini Gitu Langsung gitu aja Tapi kalau kalian introvert Mungkin kayak Oh iya ini Kalau kayak gini Istirahat biasanya gimana ya Tanyakan hal-hal yang sebenarnya Emang kalian butuh Tanyakan aja Jadi gak usah dicari-cari Topiknya kayak Mbak udah nikah belum Aduh Jangan Jangan kayak gitu ya Teman-teman ya Karena kan Kita ada di lingkungan kerja Yang profesional Gitu Jadi tadi Caranya gimana Yang pertama Yakin intension orang tuh baik Kalau misalnya jawabannya pun Tidak sesuai dengan Harapan kalian Percayalah Bukan berarti dia mau menyinggung Atau karena kamu introvert Jadi Harusnya kamu yang dideketin duluan Dua hal tadi Dan yang ketiga Mulai dari hal basic aja Yang emang hari-hari kalian Gitu Wah luar Jadi pada kasus-kasus ini tuh Jangan terlalu seuzon Gitu ya Kita jangan selalu diselimuti negativitas gitu Selalu negatif Wah itu gak suka nih gitu ya Sama gue Atau misalkan Cara penyampaiannya gak enak nih ya Mungkin karena Sama-sama masih baru gitu ya Kita belum mengenal satu sama lain Gitu kan Jadi Memang Itu wajar guys ya Nah Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Kak Sebenernya untuk Menutup webinar kita malam ini Karena Seru banget ya Ternyata ini Banyak banget saya sampai bingung Sebenernya harus Mana yang dipilih Karena Ternyata Banyak banget Sebenernya yang Ber Apa ya Berkelindan gitu Bersinggungan Nah mungkin ini saya mau jawab Pertanyaan dari Kak Citrakirana Gitu ya Ini adalah tentang Toxic nih Kak Nah Kak Bagaimana sih menghadapi orang yang toxic Di lingkungan kerja Dan di lingkungan lainnya gitu ya Mungkin cara berkomunikasinya gimana sih Kalau dengan orang toxic ini Boleh Kak Dijaw Oke Masalah toxic Aku gak akan capek-capek Buat bilang ke teman-teman Bahwa di dunia kerja itu Akan semakin Banyak Kelihatan gitu ya Mana yang kita suka Mana yang kita gak suka Banyak yang bersinggungan Tapi ya tetap harus dikerjain Namanya kerjaan Gitu kan Dan kalau yang 100% Sesuai banget Sama kita tuh Gak ada sih teman-teman Bahkan di rumah aja tuh Kita bisa Di rumah di pertemanan Pasti ada aja kan Yang gak sesuai sama Maunya kita gitu Nah Toxic tadi itu Menurut aku Perlu kalian Cari tahu lagi Jadi aku tidak akan Merespon langsung Nanggepin orang toxic Gimana Kalian perlu identifikasi dulu Ini orang sebenarnya Nyebelin Atau toxic Karena itu dua hal yang berbeda ya Kayak Kalau nyebelin Bisa jadi Kalian menanggapinya dengan Oh yaudah Selama tidak ada Urusan di luar profesional Kerjaan Ya gak usah join bareng Gak usah JB-JB Gak usah makan siang bareng Gitu kan Kayak Sepanjang profesional Tetap harus di jalan dong Teman-teman Kan kita bukan yang punya kantor Bisa pecat-pecat Orang kan Gak bisa Itu kalau nyebelin Gitu Kayak Atau misalnya Bisa jadi Kita salah Pendekatannya Approachnya salah Gitu Misalnya yang kamu lihat Nyebelin ini Misalnya bos kamu Waduh Bos Bos pula Gitu kan Bisa jadi Kita harus ke Trick yang tadi Udah aku jelasin Kenali dulu Siapa orangnya Apakah dia emang Senyebelin itu Atau Ya Dia orangnya kayak gitu Tapi dia gak nyebelin Gitu Nyebelinnya nih Apa dulu Gitu kan Harus diidentifikasi Lalu kalau yang toksik Ada gak sih Kak yang bener-bener toksik Ada sih Pasti Misalnya kalau yang bener-bener toksik Yang verbally Nyakitin kalian Misalnya Mau bos Atau tir Atau temen kantor Gitu yang kayak Anjing lu Maaf ya Maaf ya Ini temen Kayak Anjing lu Gitu kan Nena lu Gitu Udah lu Gitu Kayak Kasar Gitu Dan emang Kasarnya berulang Itu Menurut aku Sudah termasuk Toksik Karena Jadinya berdampak Ke Kesehatan kalian Secara mental Di kantor Gitu kan Kayak Waduh Tiap hari denger kayak gitu Kan dekan juga Kita Gitu Nah cara Berkomunikasinya Gimana Menurut aku Kalau memang Kepepet Dan urusan kerja Mau gak mau Dihadapi Temen-temen Tapi ada dua cara kan Berkomunikasi Bisa verbal Bisa lisan Gitu Eh bisa verbal Bisa Tertulis Jadi Kenapa kalian harus Belajar juga Komunikasi tertulis Supaya itu tadi Kalau misalnya Emang bisa dihindari Untuk berhadapan Langsung ngomong gini Ya bisa via email aja dulu Gitu Plus Pastikan kalian tuh Tau bahwa Gak semua solusinya Untuk Dijauhin Dihindarin Pindah kantor Atau resign Gak jadi Gak mau jadi timnya dia Gak mau punya bosnya dia Gak bisa kayak gitu ya temen-temen Kita kan ada di lingkungan kerja Gitu Jadi Menurutku Ya harus belajar Tadi Harus mulai Melatih lah Skill-skill Silat-silat gitu Dikomunikasi Supaya kalian bisa bertahan Di dunia kerja Karena dunia kerja Tidak lembek Dunia kerja itu keras Tapi kalian bisa Punya modal komunikasi Yang Baik juga Untuk menghadapi Berbagai macam Orang Di dalam kantor kalian Oke Dua Tiga Kayak lagi ya kak Satu Dua Tiga Oke Sip Terima kasih kak Shelly Mungkin boleh Kasih closing statement Mungkin untuk motivasi Karena kan sebenarnya nanti Ini bukan webinar terakhir kak Shelly ya kak Nanti di dua Minggu Karena kita ada series guys Jadi jangan lupa untuk Gabung lagi Di dua minggu berikutnya Kita masih bahas tentang Public speaking Bagi yang emang pengen Berani Ngomong tuh tadi Dari introvert gitu Mungkin Nanti bisa di asah kembali Karena makin kesini Kita ada Lebih praktek lagi ya kak Karena kalau yang sekarang Kita masih Ngobrol-ngobrol dulu Curhat-curhat dulu Apa sih sebenarnya masalahnya Apa sih yang menjadi Tantangannya gitu ya Jadi mungkin boleh dikasih Closing statement Untuk memotivasi Sahabat pintarnya Pada malam hari ini Oke Motivasi dari aku Pokoknya teman-teman Tetap semangat Dan harus punya Daya juang yang lebih Di fase kalian Membangun karir Karena industri Semakin berkembang Orang-orang banyak Yang juga Udah lulus kuliah Banyak persaingan Banyak juga Tapi lowongan pekerjaan Yang sebenarnya Bisa kalian dapat Dan juga posisi Posisi baik Di perusahaan yang baik Asalkan kalian mau tetap Upgrade Skill kalian Dan tentunya bisa dibantuin Sama pintarnya disini Plus Apapun yang kalian Udah coba praktekin Bisa ditulis lagi Atau mungkin Bisa ajak ngobrol Teman-teman yang Punya semangat Daya juang yang sama Ataupun senior kalian Biar kalian punya Kayak komunitas kecil Yang ngejagain Progres kalian Itu salah satu tips aja sih Dari aku Dan jangan lupa Ntar kita bakal ketemu lagi Pokoknya sepanjang bulan Juli Aku bakal nemenin kalian Dibincang pintarnya Mungkin kalau ada yang Mau nanya lebih lanjut Boleh ke Instagram Pintarnya Atau Mau ke Instagram aku Ya boleh juga sih Ntar dikasih sama Karifat ya Instagram aku Gitu Terima kasih banyak Luar biasa Terima kasih banyak Waktunya Teman-teman Boleh Kak Shelley Meninggalkan Zoom ini Untuk kita Sebagai penutup Oke Dadah See you See you Adios Nah Ya Izinkan saya Untuk Mast Mastu 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 Terima kasih.